kelas material app jadi kelas ini itu sebagai properti awal di user interface disini ada titel tim dan home titel sendiri itu difungsikan sebagai penamaan dari aplikasi misalkan di hp atau di pc itu dibawah dibawahnya aplikasi itu ada namanya itu fungsi dari titel setelah itu ada tem tema dari aplikasinya misalkan disini ya temanya itu merah nah itu bisa dilihat dari tampilannya disini di bar atasnya itu kan warna merah dan yang terakhir itu fungsi home fungsi home sendiri itu untuk balik ke menu home kita kelas scaffold kelas scaffold ini fungsinya untuk membuat tampilan dalam aplikasi kita nah di dalam scaffold ini ada ebar dan body ebar ini terdiri dari judulnya judul dari bar atas jadi kita misalnya disini contohnya ada text.software itu judul dari bar atasnya setelah itu ada body body sendiri itu adalah isi dari tampilan di dalam body ada kelas material juga cuman kelas material hanya digunakan biasanya itu untuk canvas atau tampilan animasi untuk tampilan text atau tampilan semacam tombol-tombol saja itu tidak menggunakan kelas material kelas text kelas text ini fungsinya seperti posisi dari text yang kita tulis atau yang kita tampilkan nah yang pertama yaitu text align yang mirip fungsinya seperti microsoft word itu ada rata kiri rata tengah rata kanan dan rata rata kanan kiri contohnya disini text align.left untuk rata kiri text align.center untuk rata ke tengah text align.right untuk rata kanan dan yang terakhir text align.justify untuk rata kanan kiri setelah itu posisi textnya juga kita bisa pakai text align.start dan text align.end dengan property text direction atau arah textnya itu left to right atau right to left kiri ke kanan atau kanan ke kiri nah di bagian sini contohnya untuk posisinya itu berdasarkan margin sama ukuran fontnya disini kan pertamanya pakai text direction dot l to r left to right dulu dari kiri ke kanan dengan margin 10.0 dan ukuran fontnya yaitu 18.0 jadi gapnya segini mepet ke bagian sisi kiri untuk akhirnya akhirannya itu tetap pakai left to right atau kiri ke kanan bedanya disini marginnya dikurangi jadi 5.0 jadi dia mepet ke sisi kanan dan yang kedua itu text direction r to l yaitu right to left dengan marginnya 10.0 jadinya dia mepet ke kanan setelah itu untuk akhirannya marginnya dikurangi jadi 5.0 jadi mepet ke kiri jika kita mengurangi ukuran dari fontnya itu gap yang ada disini jarak dari akhir dan awalnya itu gak terlalu beda jauh kelas image fungsinya untuk menambahkan gambar dan icon di user interface nya yang pertama kita lakukan yaitu mengumpulkan gambar-gambar yang akan kita tampilkan terus menjadikan satu di folder baru di bagian flood looter setelah itu image terus ada folder baru setelah sudah terkumpul semua gambarnya di satu folder kita ubah kode konfigurasi di dalam pubspec.iml di bagian setelah assets yang ini kita tambahin nama-nama dari gambar tadi di bagian programnya kita tambahin scaffold di bagian body atau isinya ada image.asset aset untuk mengatur dan menambahkan gambarnya kita tambahkan ini gambar tadi namanya setelah itu ketinggiannya dan fit nya divider ini untuk memisahkan gambar satu dengan gambar yang lainnya jadi ada jaraknya tidak menyatu setelah itu ada icon sama seperti tadi yaitu menambahkan ke foldernya terus mengubah konfigurasinya di pubspec.iml tinggal menambahkan nama-nama dari icon kalau di icon ini kita pakai fungsi select image untuk meng antara icon yang satu dengan icon lainnya jadi disini ada yang case pertama yaitu gambar droid yang kedua ada gambar nettle nah untuk icon nya itu on press action nya itu pakai on press jadi kita jadi icon nya akan muncul kalau kita tekan di bagian sini icon android untuk yang bagian sini yang bagian sebelahnya itu untuk icon yang people matter people itu tadi text field text field ini fungsinya untuk memasukkan data yang kita ketikan atau yang kita masukkan untuk ditampilkan sebagai text atau sebagai kalimat contohnya disini biasanya di facebook atau di laman lain di match lain itu ada tampilan seperti ini selamat pagi selamat siang selamat malam dengan nama akun facebook kalian nah fungsinya text field ini itu mengisi bagian nama sini jadi seperti ini awalnya kosong cuman setelah kita isi bagian text field akan muncul text seperti ini di bagian programnya ini bagian fungsi untuk menampilkan kalimatnya nanti dot name ini nanti diisi melalui text field tadi nah diketikan nama anda disini setelah itu ada tombol next untuk menampilkan kalimat utuh dari kata yang diketikan checkbox checkbox ini sering ditemui kalau kita melakukan pilihan gitu kan biasanya ada centang di sebelah kiri gini terus ada pilihannya di sebelah kanan nah itu guna dari checkbox untuk fungsi pertama kita melis atau memasukkan pilihan-pilihan yang ada disini ada tiga java python dandard terus kita buat fungsinya fungsi ini berguna untuk mengunculkan tanda centang ini atau tidak ada tanda centangnya jadi misal disini pakai list.selected satu itu nilainya nah jika nilainya itu list.add itu akan memunculkan checklistnya kalau tidak ditekan apa-apa itu akan kosong seperti ini nah setelah kita buat tiga fungsi tadi kita masuk ke bagian body atau isinya ini untuk menampilkan bahasa yang disukai atau judul yang akan kita berikan setelah itu kita pakai row tiga row untuk tiga pilihan disini value atau nilai itu pakai list.selected satu sama seperti tadi nah ini on change full value nah on change satu value itu merujuk ke sini merujuk ke fungsi pertama tinggal memasukkan ketiga fungsi itu ke dalam row ini nah setelah memasukkan fungsi-fungsi tadi kita pakai text di sudut bahasa untuk menampilkan tulisan di sebelah kanan ini checkbox yang ini fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan text yang di atas jadi misal kalau kita pernah pakai google form gitu ya itu biasanya kan kita tidak bisa ngedit bagian text nya tiba-tiba tidak bisa di-edit atau kalau kita nge-scan ktp itu otomatis mengisi di bagian bawah di bagian tanggal di bagian tanggal atau di bagian bulan gitu jadi tidak bisa di-edit manual nah itu bisa pakai checkbox ini ini fungsi untuk checkbox setelah itu kita buat roll lagi untuk checkbox nya nah di bagian sini untuk menghilangkan fungsi edit dari text field tadi jadi ini nanti setelah kita ketik terus kita centang di sebelah sini kita tidak bisa ngedit di sini lagi kalau jantanya dihilangkan kita bisa ngedit kembali checkbox list style jadi ini fungsinya sama seperti checkbox yang tadi cuman bedanya di sini sudah ada fungsi yang disediakan di flutter jadi tidak perlu pakai roll lagi fungsinya tetap ditulis seperti ini sama seperti yang tadi nah di bagian sini itu pakai checkbox list time jadi tidak perlu pakai row fungsinya sama isinya sama bedanya di sini kita bisa menambahkan icon juga memodifikasi tombol checklistnya bisa dikasih warna jadi seperti ini ini icon ini namanya dan ini checklistnya atau checkbox radio 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 ini itu sama seperti checkbox yaitu untuk membuat pilihan bedanya di radio ini hanya diperbolehkan untuk memilih salah satu seperti ini pria atau wanita di bagian source code nya itu nilainya dimulai atau awalnya min 1 setelah itu di bagian void on change ini fungsinya untuk mengubah nilai awal min 1 hingga rentang nilai yang ada disini 88 dan disini juga 99 row nya ada 2 dikarenakan pilihannya juga ada 2 di bagian sini untuk memanggil fungsi yang tadi memakai property on change integer value disini teksnya jadi untuk menulis teks di sebelah kanan disini teks untuk menulis judulnya radio list style sama seperti check box list style jadi ini itu versi yang dimudahkan untuk membuat widget radio di flutter sudah disediakan fungsinya dan kita bisa memodifikasi bagian ini dan menambahkan icon juga agar terlihat lebih menarik sudah dibuatkan disini fungsinya radio list tinggal memanggil fungsinya dan memodifikasi pilihan pilihannya switch 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 ini fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan pilihan untuk menuju ke akses yang kita inginkan jadi misal kalau kita ingin menghidupkan bluetooth tinggal klik sebelah sini kalau ingin mematikan klik lagi seperti itu jadi yang pertama itu kita harus membuat pilihan pilihannya setelah membuat pilihannya kita membuat fungsi untuk setiap pilihannya di bagian body kita membuat row ada ada 4 row sesuai pilihannya setelah itu kita memanggil fungsi yang tadi menggunakan property on jenjit sesuai pilihannya jadi misal row pertama memanggil fungsi yang pertama row kedua memanggil fungsi yang kedua seterusnya sampai row yang keempat switch list style sama seperti list list sebelumnya yaitu ini itu fungsi yang sudah disediakan dari fluter disini kita bisa memodifikasi untuk menambahkan icon terus mengubah warna bagian switch dan agar kode yang ditulis itu lebih ringkas slider slider itu sama seperti kalau kita menggunakan ini speaker kita bisa meminimalkan setelah itu memaksimalkannya tergantung dari kita ke kanan atau ke kiri disini memakai max min property max min value dan unchanged membuat fungsi untuk on tangent terlebih dahulu setelah itu masuk ke bagian body di bagian body ada text nilai slider untuk round yaitu membuatkan nilai slider yang disini agar tidak ada koma di belakangnya atau tidak desimal minimal nilainya biasanya kalau di sebelah kiri bagian kiri itu 0 terus yang terakhir 100 tergantung yang dimasukkan disini setelah sudah baru kita memanggil fungsi yang tadi menggunakan property on tangent assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang show that picker dan juga show time picker show that picker adalah sebuah fungsi yang diberikan atau disediakan oleh flutter yang digunakan untuk membuat komponen pilihan atau menampilkan tanggal pada layar aplikasi sedangkan show time picker adalah sebuah fungsi yang disediakan oleh flutter yang digunakan untuk membuat komponen pilihan atau menampilkan waktu pada layar aplikasi berikut adalah contoh source code implementasi dari show that picker dan juga show time picker pada program ini terdapat implementasi dari show that picker pada class show saya mempunyai variable selected date dengan tipe data date time dimana selected date ini menampung nilai dari date time dot now atau tanggal pada hari ini kemudian saya mempunyai future null underscore selected ini adalah sebuah fungsi dengan tipe data future fungsi ini digunakan untuk menampung pilihan tanggal yang dipilih oleh user pada saat aplikasi dijalankan disini saya menggunakan fungsi show that picker untuk mengambil atau menyimpan nilai dari pilihan tanggal yang telah dipilih pada saat aplikasi dijalankan kemudian ini ada initial date initial date ini digunakan untuk menampilkan tanggal pada saat aplikasi dijalankan secara gampangnya initial date itu adalah tanggal aktif hari ini yang ditampilkan pada aplikasi pada saat date picker itu ditampilkan kemudian first date ini adalah tanggal pertama atau bulan pertama yang ditampilkan yang bisa dipilih oleh user pada saat aplikasi dijalankan sedangkan last date adalah tanggal atau bulan yang dapat dipilih terakhir oleh user kemudian disini ada pengkondisian if picker maksudnya tanggal yang dipilih itu tidak sama dengan 0 dan tanggal yang dipilih itu tidak sama dengan tanggal yang sekarang tanggal hari ini maka set state ini dinamis ubah ubah selected date ini menjadi tanggal yang telah dipilih tadi kemudian pada bagian tampilan disini ada text yang menampilkan selected date tanggal yang dipilih dijadikan string kemudian ada button button ini digunakan untuk menampilkan tanggal atau menampilkan aksi untuk memilih tanggal berikut hasil output dari shooted kita jalankan nah tampilannya akan seperti ini ini adalah elevated button dimana ketika diklik dia itu akan menampilkan pilihan tanggal sesuai dengan fungsi ini kita coba klik dia akan muncul tanggal seperti ini kita bisa memilih tanggal berapapun misalnya kita pilih tanggal 21 kita klik ok maka tulisan di atas akan menjadi 21 8 2021 sesuai dengan tanggal yang kita pilih kemudian program yang kedua adalah show time picker disini sama saja seperti dengan show that picker namun disini hanya menampilkan waktu disini kita menggunakan tipe data time of day dengan nama variable time dimana variable time ini akan menampung nilai dari time of day dot now artinya jam hari ini jam sekarang kemudian ini future dot future null ini sama seperti di show that dia adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menampung hasil pilihan atau hasil settingan timer oleh user pada saat aplikasi dijalankan kemudian initial time itu adalah waktu yang aktif pada saat time picker itu dibuka disini dis-time artinya dis-time ini menunjukkan time of day dot now ini sama seperti di show dot date ketika selected ini tidak kosong dan selected tidak sama dengan waktu yang sekarang maka jadikan waktu yang sekarang itu menjadi waktu yang dipilih kita coba jalankan programnya berikut ini adalah hasil output dari program ini waktu yang dipilih ketika kita belum memilih waktu maka waktu disetting adalah waktu yang sekarang namun ketika kita memilih waktu misalnya 20 40 kita klik oke maka waktu akan berganti menjadi 20 40 reset button adalah button standar yang banyak digunakan namun pada flutter versi 2.12 ke atas reset button dianggap sudah usang dan digantikan dengan elevated button properti yang wajib digunakan pada button ini adalah child dan juga onpress child biasanya diisi dengan text di mana text tersebut digunakan untuk label dari sebuah button kemudian onpress biasanya diisi dengan aksi apa yang akan dilakukan ketika button tersebut ditekan selain child dan onpress terdapat beberapa properti lain pada kelas rest button yang juga sering digunakan seperti color text color disable color dan disable text color namun jika kita menggunakan elevated color terdapat perbedaan untuk menerapkan semua itu berikut contoh source code dari implementasi reset button beserta propertinya disini saya mempunyai program saya menggunakan import package program filter material dotart ini artinya mengambil semua kelas atau library dari material dotart yang ada pada paket filter kemudian ada voidman dalam voidman ada run app button run app ini berfungsi untuk menjalankan dan juga menampilkan UI atau user interface yang telah dibuat pada kelas button kemudian ada kelas button kelas button ini adalah kelas turunan dari stateless widget yang artinya kelasnya itu bersifat statis setiap kelas yang diturunkan dari stateless widget harus dimodifikasi terhadap metode build kemudian ada return material material app itu adalah library dari dark dimana isinya adalah title dan juga home itu yang terpenting tem data primary switch colors dotlight blue ini akan memberikan warna terhadap eber ini terhadap eber warna biru ini jika ini diganti warna merah maka tampilan disini juga akan berwarna merah kemudian home saya beri kelas rumah disini saya membuat kelas rumah dimana kelas rumah itu adalah turunan dari stateless widget maka dia harus dimotifikasi terhadap fungsi create state rumah state disini adalah kelas kedua untuk membuat sebuah kelas tersebut itu menjadi stateful atau dinamis kemudian disini ada kelas rumah state dimana objek ini sudah dikembalikan ke kelas rumah ini tadi dan sudah menjadi dinamis nah disini saya menggunakan scaffold beda dengan yang atas menggunakan material app kemudian ada appbar appbar itu judulnya ini judulnya ini elevated button kemudian untuk body body itu isi kontennya ini saya letakkan di tengah semua memakai center kemudian ada chart column ini akan membuat kolom kolom begini agar buttonnya ini tidak tidak kacau kemudian dalam kolom ada main access alignment ini membuat kolom tersebut selalu berada di tengah seperti ini jika ini saya habus maka button-button ini akan berada di samping kemudian disini ada raise button raise button ini ada tanda seperti dicoret itu karena pada flutter versi 12. oh maaf ada flutter versi 2. 12 itu dianggap usang tapi masih bisa digunakan disini ada raise button chart nya itu saya isi dengan raise button on press nya saya kosong masih kosongan kemudian container ini untuk jarak sebenarnya ini optional kemudian ada raise button juga namun disini ada tambahan property yaitu color dan juga text color kemudian ini ada elevated button dimana ketika elevated button ini saya tekan text nya itu akan berubah dari click me menjadi jarang nur haula nah perbedaannya ada disini jika pada raise button itu langsung bisa diterapkan disini harus membuat style button style kemudian shape ini material state property dot all ini memberi border kepada si button nya agar tidak berbentuk kotak kemudian pada border rectangle border diberi border radius kemudian ada raise button lagi tetapi ini button nya tidak aktif dan dapat diberi warna juga berikut adalah hasil output dari program ini untuk raise button ini adalah output dari raise button yang ini kemudian raise button yang berwarna pink ini adalah raise button ini disini kenapa berwarna pink karena color nya saya set menjadi pink ascent dan text color nya menjadi putih kemudian elevated button ini adalah warna bawaan warna biru dan warna label nya itu warna merah maaf warna hitam ketika saya klik maka tulisannya akan berubah menjadi Sarah Nur Kaula ini disebabkan karena ada fungsi set state ini nama dan diganti menjadi Sarah Nur Kaula kemudian ada raise button on press null itu artinya button itu tidak aktif dan disable color nya itu gray kemudian text color nya saya set menjadi warna putih jika button ini diklik tidak akan terjadi apa apa floating action button floating action button adalah salah satu komponen yang terdapat pada material desain floating action button adalah sebuah tombol berbentuk lingkaran yang ditampilkan seolah-olah mengambang pada layar aplikasi berikut adalah contoh source code dari implementasi floating action button seperti biasa sebelumnya kita harus mengimport package material .ark terlebih dahulu kemudian ada void main kemudian ada run app my app ini berfungsi untuk menampilkan UI atau menjalankan program pertama kali kemudian saya membuat kelas my app yang sebagai turunan sebagai turunan stateless widget semua kelas yang diturunkan dari kelas stateless widget itu harus di overrate atau dimodifikasi dengan dimodifikasi dengan metode build kemudian saya membuat kelas home itu turunan dari stateful widget seperti biasa kemudian home state itu mengextend state atau home pada kelas home state saya mempunyai variable nama dengan isi masih 0 variable ini akan menampilkan sebuah nama dari masing-masing button ketika button ditekan maka akan menghasilkan nama yang berbeda kemudian ada override widget build disini saya menggunakan scaffold untuk tampilan halamanya f-bar saya beri judul demo floating action button kemudian body saya taruh di tengah dalam body mempunyai child container kemudian pada container ini mempunyai child row atau baris kemudian alignment saya atur berada di tengah kemudian ada children dimana children ini adalah kumpulan dari widget pada children ini saya mempunyai widget atau komponen text yang berisi dengan nilai dari nama kemudian ada fungsi floating action button sendiri tool tip ini adalah label dari sebuah icon kemudian ada child icon icon add ini artinya icon tambah onpress nya masih saya kosongin saya isi dengan set nama bro ini yang menyebabkan ketika button ditekan itu akan menampilkan nama yang berbeda beda kita lihat output nya sebagai berikut ini adalah output dari program ini jika saya tekan add maka dia akan memunculkan tulisan bro ketika edit dia akan memunculkan tulisan break ketika delete dia akan memunculkan tulisan udin icon icon ini mempunyai banyak sekali property bisa navigasi bisa delete edit property nya bisa dilihat pada dokumentasi filter kelas flat button digunakan untuk membuat tombol dengan tampilan rata maksudnya tampilan rata itu tidak ada kesan timbul seperti pada saat kita menggunakan rest button atau elevated button jika pada rest button atau elevated button itu kan seperti ada border atau container berbentuk kotak atau oval tetapi di flat button itu tidak ada dia hanya berupa tulisan atau icon yang bisa di klik pada flat button ini kita dapat menggunakan property color text color disable color dan disable text color berikut adalah contoh source code atau program yang mengimplementasikan flat button seperti biasa disini kita mengimport package terlebih dahulu kemudian ada run app kemudian kita membuat kelas make app yang sebagai kelas turunan stateless widget kemudian ada kelas home sebagai kelas turunan statful widget ada kelas home state sebagai kelas kedua nah pada kelas home state ini ada text button text button ini adalah flat button yang digunakan pada flutter versi 2.12 ke atas disini seperti sama seperti di flatting action button cuma bedanya itu kalau di FAB itu kan ada seperti lingkaran atau border nya pada flat button ini tidak ada hanya icon atau tulisan yang bisa ditekan berikut adalah output dari program ini nah seperti ini seperti ini adalah contoh output dari program dia hanya icon atau tulisan yang bisa di klik tidak seperti FAB ada bulatannya kelas icon button digunakan untuk membuat tombol dengan gambar icon tertentu icon button ini sebenarnya sama dengan FAB atau flat eh dan juga flat button namun biasanya icon button ini terletak di application bar pada menu halaman scaffold berikut contoh dari implementasi icon button seperti biasa kita mengimport pikir terlebih dahulu dari flutter material dotar kemudian kita membuat void main run app my app kemudian membuat class my app dimana class my app adalah class turunan dari stateless widget kemudian ada class home adalah class turunan dari statful widget kemudian ada class home state untuk menghubungkan class statful widget disini ada app app dengan judul demo icon button kemudian ada action yang diisi oleh beberapa widget atau komponen disini ada icon button icon button ini pilihannya sama seperti pada fap dan juga flat button kemudian ini ada body dengan tulisan icon button berikut adalah output dari program ini seperti ini adalah tampilan dari program icon button ini adalah icon button add ini edit dan ini delete kemudian ini adalah body yang terletak di tengah dengan tulisan icon button adalah sebuah button yang menampilkan sebuah daftar pilihan pada sebuah layar atau aplikasi disini user dapat memilih sesuai dengan keinginan user berikut adalah contoh dari implementasi drop down button seperti biasa kita mengimport picktick dari flutter kemudian fitment dan myapp ada class myapp ada class home class homestead nah disini void on change disini itu berfungsi untuk fungsi ini digunakan untuk menampung nilai dari pilihan yang dipilih oleh user list string list ini adalah daftar list yang akan ditampilkan pada drop down button kemudian item ini adalah variable yang digunakan untuk menampung hasil pilihan user kemudian di void on change item ini di isi atau di set lagi sesuai dengan value yang dipilih oleh user disini ada body container kemudian alignment itu di center padding 30 chelit nya pakai column kemudian chelit nya diisi dengan kumpulan widget text item aktif ini digunakan untuk menampilkan item yang dipilih kemudian ada drop down button value nya adalah item tadi yang pertama kemudian item nya atau daftar nya itu adalah list dot map string 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 file kemudian dikembalikan ke drop down menu item value nya diisi dengan file kemudian ada chelit row chelit nya adalah kumpulan widget icon nya pon android dan text nya itu file text file ini adalah daftar dari list tadi seperti dart c++ itu kemudian on change ini adalah drop down button yang dipilih output program nya adalah seperti ini disini kita bisa memilih misalnya kita memilih dart maka item aktifnya menjadi dart jika c sharp akan menjadi c sharp javascript akan menjadi javascript kelas list view pada flutter itu digunakan untuk membuat tampilan komponen dengan susunan vertikal dalam bentuk daftar yang dapat di scroll sebenarnya fungsi ini itu dapat digunakan menggunakan komponen column tetapi komponen column jika ukuran child komponen itu lebih dari layar maka akan terjadi error tetapi pada kelas list view ini jika child komponen melebihi layar atau kontainer komponen tersebut dapat di scroll terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk membuat list view salah satunya adalah list view padding const at insets dot all 10 kemudian children untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari source code ini seperti biasanya kita harus mengimport package dulu dari flutter material dot art kemudian kita menuliskan voidman kemudian ada run app untuk menjalankan atau menampilkan UI yang telah kita buat kemudian ada kelas my app extents stateless widget dimana kelas turunan dari kelas stateless widget ini harus dimodifikasi 1D override terhadap metode build kemudian ada class home dan juga class homestead pada class homestead ini terdapat list dengan tipe data widget dan dengan nama create items fungsi ini digunakan untuk membuat berapa item atau berapa data yang akan diinputkan sesuai dengan keinginan user kemudian ada list style list ini mempunyai property title untuk menampilkan text kemudian leading ini untuk menampilkan icon person dan juga trailing icon delete pada pada bagian tampilan body yang biasanya kita isi dengan column row center atau container ini diisi dengan list view kemudian shelter diisi dengan create items fungsi create items ini dan kemudian ingin membuat data berapa disini saya tuliskan membuat data 20 maka hasil dari run programnya adalah seperti ini ini tidak akan error karena list view sifatnya itu scrollable kelas grid view itu digunakan untuk menampilkan komponen komponen anak dalam bentuk grid yang terdiri dari baris dan kolom dengan leper dan tingginya itu masing-masing itu sama nah cara yang paling umum digunakan untuk membuat grid view adalah dengan memanggil constructor gridview.com kemudian elemen atau item di dalam grid view dapat dibuat menggunakan kelas grid tile nah untuk memperhatikannya itu siapkan gambar terserah pada subdirektori gambar seperti pada share screen ini kemudian pada file pub spec.i aml masukkan assets gambar sesuai dengan nama yang ada pada gambar ini kemudian setelah itu baru kita masukkan ke dalam program disini saya mempunyai program seperti biasa kita mengimport terlebih dahulu pgflutter kemudian ada void main run app class my app class home class homestead dimana dalam class homestead ini saya mempunyai list yang bertipe data string dengan nama names ini tuh nama dari fotonya kemudian meng-overread dari widget build nah disini di body kita menggunakan gridview.com untuk membuat gridview cross axis cone ini maksudnya itu berapa kolom yang akan kita buat disini saya membuat 3 kolom kemudian list generate kemudian ada grid tile disini berisi item-itemnya kemudian ada child gesture detector ini digunakan untuk memberikan on tap atau mendeteksi gesture on tap double tap pada gambar yang akan dipilih nah kemudian dalam gesture detector dia mempunyai child container kemudian dalam container ada dekorasi ada decoration itu berguna untuk memberikan dekorasi disini box decoration boxnya kemudian image image diisi dengan decoration image feed box feed dot fill ini artinya gambar itu akan memenuhi boxnya akan stretch gitu kemudian image image ini diisi dengan aset image gambar slash names index ini index ini diambil diambil dari ini names index ke 0 ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 dot jpg ini adalah ekstensi gambarnya nah on tap ini adalah fungsi yang berasal dari gesture detector berikut adalah output dari program ini seperti ini ada 3 kolom class card itu pada dasarnya itu memiliki konsep dan juga fungsi yang mirip dengan container bedanya adalah class card itu memiliki bingkai dan juga shadow sehingga tampilannya itu lebih menarik daripada container biasa component class card itu biasanya digunakan untuk membuat elemen pada list view sebagai pengganti dari list nah class card ini tidak mempunyai properti yang namanya on press jadi untuk menangani kejadian ini atau kejadian pada saat list view gambar atau card itu ditekan dan melakukan aksi kita dapat menggunakan yang namanya gesture detector gesture detector ini gesture detector adalah widget dari flutter dimana dia memiliki fungsi untuk mendeteksi gesture on tap double tap dan semacamnya yang memiliki fungsi yang sama dengan on press ini adalah contoh program dari implementasi card seperti biasa kita harus mengimport packet terlebih dahulu kemudian ada voidman runapp myapp ada class myapp ada class home class home state pada class home state ini implementasi card dilakukan disini ada init state kemudian set state var i 0 discount itu banyaknya data yang dimasukkan disini 20 kemudian disini ada return scaffold untuk halamannya fbar title text slangnya center body body diisi dengan listview .builder ini sama saja sama seperti listview kemudian item count adalah item slang item slang itu ini sesuai dengan count kemudian item builder build context dan in index kemudian return card disini adalah fungsi card atau widget card dengan margin add insert dot only untuk kiri 15 atas 20 dan kanan 15 kemudian chart gesture detector ini berfungsi untuk ketika suatu card itu ditekan akan melakukan aksi menada list style seperti yang kita tak ketahui list mempunyai property title lighting dan trailing berikut adalah hasil output dari program ini dia sama seperti dengan list view cuman ini jika list view kotaknya langsung tergabung menjadi satu jika card ini satu seperti ini dialog dalam flutter itu digunakan untuk menampilkan informasi pesan konfirmasi dan lain-lain di dalam flutter dialog itu dapat dibuat menggunakan dua cara yaitu dengan cara kelas alert dialog dan cara kelas simple dialog kelas alert dialog itu pada momenya digunakan untuk membuat dialog yang berisi informasi tertentu beserta aksi atau button yang berisi aksi untuk menutup dialog tersebut cara membuat alert dialog cukup sederhana yaitu dengan cara menuliskan tipe data kemudian nama variable kemudian fungsi alert dialog alert dialog mempunyai properti yakni title content dan action title ini adalah judul dialog judul pada kotak pop-up nya kemudian content adalah informasi maksudnya itu tulisan pada pop-up tersebut kemudian action action itu adalah ketika diklik dia akan melakukan apa kemudian untuk menampilkan alert dialog tersebut kita juga membutuhkan fungsi show dialog fungsi show dialog mempunyai properti yaitu konteks dan juga builder kemudian builder ini mengembalikan nilai ke fungsi alert dialog berikut adalah contoh dari implementasi alert dialog pada program seperti biasa kita harus mengimport package dulu dari package flutter material dot art kemudian void mine kemudian run run app run app apk run app ini berfungsi untuk menjalankan atau menampilkan UI yang telah kita buat kemudian pada kelas apk ini kelas turunan dari stateless widget jadi dia harus memodifikasi atau meng-offrate metode build pada kelas ini saya menggunakan material app untuk struktur halamannya kemudian home my home di dalam kelas my home saya buat menjadi stateful widget kemudian di kelas my state itu ada fungsi dialog bagaimana fungsi dialog ini berfungsi untuk membuat alert dialog nya disini saya ada var alert dial ini bisa diisi sesuai kebutuhan terserah kemudian fungsi alert dialog title text nya saya alert dialog kemudian content nya terima kasih action nya yaitu ada button ada button dimana button tersebut memiliki child text ok jadi ketika dia ditekan ok atau button tersebut ditekan maka dia akan menjalankan on press navigator of context ini maksudnya menutup alert tersebut menutup pop up alert dialog tersebut kemudian ini ada shoot dialog untuk menampilkan dialog nya disini dikembalikan kepada alert dial ini kemudian ini adalah tampilan halamannya saya menggunakan scaffold pada halaman pertama ada button juga kemudian text nya tampilkan alert dialog ketika button ini ditekan maka dia akan menampilkan dialog dari konteks dari konteks ini hasil output dari program ini adalah seperti ini tampilkan alert dialog ketika ditekan dia akan menampilkan dialog kemudian ada button ok ini untuk menutup alert dialog nya seperti ini kemudian ada yang namanya simple dialog simple dialog itu sama saja dengan alert dialog tetapi simple dialog itu untuk pop up yang digunakan untuk mengkonfirmasi atau menampilkan dialog konfirmasi yang membutuhkan jawaban dari user nah dialog ini itu dibuat dengan simple dialog berikut adalah contoh dari simple dialog program dari simple dialog saya ini sama seperti tadi hanya saja berbeda disini ada enum answer ia atau tidak ini menampung nilai ia atau tidak kemudian homestead ada variable answer yang masih diisi kosong dan message kosong kemudian set answer ini digunakan untuk meng-set atau men-setting jawaban yang diberikan user disini ada string value disini untuk menampung nilai dari user kemudian ada foodjournal ini adalah tipe data dengan nama confirm disini var simple dialog dia menyimpan simple dialog dengan nama text konfirmasi kemudian di dalam simple dialog ini ada konten isinya itu apakah file akan dihapus ini kontennya kalau di alert dialog kemudian ada row terus ada reset button ini adalah buttonnya untuk button ia atau tidak kemudian on press sama seperti di alert dialog navigator answer ia itu jika jawabannya ia tetapi jika jawabannya tidak maka answer ini tidak nah disini ada if await so dialog konteks konteks builder jika ini itu jawabannya iya maka set answer itu jadi iya jadi iya ini akan dikirim ke parameter value ini dan kemudian akan menjadi isi dari variable answer jika tidak jika tidak maka set answer ini menjadi tidak ini untuk tampilannya reset button tampilkan dialog seperti di alert button kita coba jalankan nah ini adalah tampilan dari program ini ketika tampilkan dialog diklik maka akan muncul konfirmasi itu yang ini title nya kemudian kontennya itu file akan dihapus anda yakin jika kita memilih iya maka dia akan mengeset anda memilih iya ini adalah isi dari message akan tetapi jika anda memilih tidak maka message akan berubah menjadi anda memilih tidak cukup sekian video dari saya mohon maaf bila ada salah-salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh